Intro Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT Atas selimpahan berkah dan karunianya Sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam SWB Saatnya Wanita Berbicara edisi Sehati bersama Bihati Dan saya Amalia Tina menyapa pemirsa MTA TV Juga pendengar persaada FM dimanapun Anda berada Yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat Sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan Nah pemirsa MTA TV juga pendengar persaada FM dimanapun Anda berada Tentunya memiliki kulit yang cantik dan sehat adalah dambaan setiap orang Tetapi dalam memiliki kulit yang cantik dan sehat Tentunya kita juga mengalami berbagai masalah di dalamnya Salah satunya adalah mengenai penuaan dini Dan pada hari ini nanti akan sama-sama kita bahas tentang apa itu penuaan dini Bagaimana tanda-tandanya, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana cara mengatasinya Tentu saja bersama narasumber kita yaitu Dr. Hoirul Hadi SPKK Beliau sudah hadir disini dan langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik dan pemirsa juga mendengar Dr. Hoirul Hadi ini adalah juga owner dari klinik kecantikan BHT Dan disini nanti Dr. Hoirul Hadi akan menerangkan kepada kita semua Tentang apa itu penuaan dini, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mencegahnya tentunya Baik dokter, ini kita juga mengundang pemirsa MCATV Juga pendengar persada FM dimanapun Anda berada Yang ingin bergabung bisa melalui telpon di nomor 0271 679 3000 Atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 Nah dokter ini mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu tentang penuaan dini itu apa sih dokter Jadi bicara penuaan itu kan KRP-KP manusia itu kan gak mau kelihatan tua atau kelihatan cepat-cepat tua Tapi itu kan pasti siapam ya Bahwa semua dari kita kan pasti akan menuahkan gitu ya Tapi kan bolehlah secara umur itu menuah Tapi secara fisik KRP-KITOK-NOM terus kan gitu Biar kelihatan mudah Nah ini penuaan dini itu ya suatu keadaan Dimana wajah kita kan bicara kalau orang kelihatan tua itu yang dilihat wajahnya ya Itu kan kelihatan lebih tua daripada umurnya Nah syukur-syukur orang itu bisa kelihatan muda 10 atau 20 tahun lebih muda daripada umurnya kan gitu Jadi secara wajah Kelihatan fresh kelihatan lebih muda Walaupun mungkin jalannya sudah mulai membungkukan gitu Upaya-upaya untuk menolak ketuaan gitu Memang ilmu yang masih sangat berkembang ya Artinya belum ada formulasi yang betul-betul bisa orang tidak terlihat tua banget gitu Tapi mulai terkuat mulai banyak apa itu Treatment-treatment yang intinya Biar kelihatan lebih muda daripada umur aslinya kan gitu Nah sekarang kita bicara apa sih yang mempercepat terjadinya penuaan kan gitu ya Kalau kita bicara Masalah penuaan penampilan fisik penuaan Orang kan pasti melihat wajahnya Nah wajah yang kelihatan lebih tua Tentunya wajah yang kusam Yang penuh flek Flek itu sebetulnya bahasa umum Bahasa pasaran Bahasa awam Kalau bahasa medisnya itu kan melas Kelihatan flek, kelihatan coklat, kelihatan kotor Kemudian berkerut ya Kerut-kerutnya banyak Bahkan sampai kulitnya mungkin kendor gitu ya Kemudian mungkin ditumbuhi dengan kayak kutil-kutil Yang hitam-hitam itu ya Itu orang bilang kutil-kutil kulit Apa itu Jadi kelihatan lebih kelihatan tua gitu ya Nah kayak ada kutil-kutil kadang ada yang membiarkan gitu ya Bahkan kalau pernah lihat film yang ada seorang aktor yang secara finansial itu kan punya dan dia orang Amerika gitu ya Itu kutil-kutilnya ya dibiarkan gitu ya Dibiarkan tumbuh Siapa itu namanya Nero-nero siapa Itu Jadi memang sengaja biar kelihatan tua gitu Jadi kan Kalau dia jadi Apa Jadi Pemain gitu kan Pemain yang Pemain yang Posisi-posisi kelihatan Orang yang lebih bijak Lebih tua gitu ya Nah Ada Ada Seperti itu gitu Jadi Ada pilihan Kita juga sering melihat Banyak Orang-orang yang Kutil-kutilnya ditumbuhi banyak Bahkan ada Seorang dokter ya kayak gitu gitu ya Sudah Ya Dikasih ide Dihilangkan Ya Nggak mau gitu ya Jadi Pilihan Kalau mau kelihatan lebih mudah Jadi beberapa hal yang Menyebabkan penampilan Lebih kelihatan tua Satu Kusam Kedua Kerut Ketiga Ditumbuhi kutil-kutil Keempat Kegemuan Nah Kayak saya ini kegemuan Nah ini Kegemuan juga Bisa Kelihatan Lebih Tua ya Jadi Kalau menolak Hal itu Ini kan juga pilihan Mau menerima Mau menolak Itu kan pilihan Kalau tidak suka Kelihatan Kelihatan lebih tua Yang Di Treatment Diupayakan Biar Bersih Gitu ya Wajahnya Kalau ada kutil-kutilnya Dipersihkan Kalau Flek Kusam Dipersihkan Kemudian Kerut Ya bisa Dikurus Gitu ya Bisa Lebih diperbaiki Sekarang ini Sekarang ini Keilmuan Secara keilmuan Lebih Maju Dan Hal-hal seperti itu Bisa Ditangani Tinggal Mau Milih ini Konstekasinya Pendanaan Kan gitu ya Mau menerima Keadaan Ya weh Serawo Ini Ini Pilihan aja Ya Mau dibikin Kelihatan lebih mudah Cantik lagi Atau ganteng lagi Ini juga Pilihan Ya Mana yang mau Dipilih Dan Sekarang Ada lagi Terapi-terapi Anti-aging ya Anti-penuaan Yang Lebih Dengan obat-obat yang Lebih bagus ya Kemudian Yang terakhir-terakhir Sudah ada Namanya Terapi Dengan Stem cell Ya Stem cell itu Sel tunas Atau sel tunas Yang Masih muda Biasanya Bisa diambil dari Dirinya sendiri Dari jaringan lemak Kemudian Bisa juga Pake Stem cellnya Yang Dari Placenta Bayi Nah Placenta Bayi Diambil Selnya Kemudian Ditumbuhkan Di Kondisi Laboratorium Kemudian Kemudian Nanti Itu Setelah berkembang Biak Itu Untuk terapi Untuk terapi Terapi Stem cell ini Bersifat Regeneratif Atau Mengganti Sperpat Jadi Sperpat Tuguh kita Yang sudah Melayat Sudah tua Sudah Jelek Itu bisa diperbaiki Dengan Terapi Stem cell Dan Terapi Stem cell Tidak hanya Masalah Soal Wajah Jadi Keseluruhan Keseluruhan Tubuhnya Bisa Untuk memperbaiki Orang Misalnya Stroke Sudah Bincang Pelo Dan Sebagain Terapi Stem cell Terus Misalnya Diabetes Yang Gulanya Sangat Tinggi Itu Bisa Diterapi Stem cell Dan Akan Membaik Hipertensi Stroke Terus Nah Ini Jantung Yang Mulai Lemah Atau Mulai Ada Penyumbatan Penyumbatan Atau Kinerjanya Sudah Mulai Leo Amleot Ada Dekom Atau Infact Infact Itu Karena Penyumbatan Itu Bisa Diterapi Regeneratif Dengan Stem cell Nah Jadi Stem cell Tidak Hanya Untuk Meremajakan Atau Membuat Sesuorang Bisa Kelihatan Lebih Mudah Ya Tapi Untuk Terapi Regeneratif Yang Sangat Luas Berarti Tidak Hanya Masalah Kecantikan Ya Dokter Masalah Kesehatan Seperti Tadi Hipotensi Diabetes 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 Penyakit Jantung Juga Bisa Dengan Terapi Stem cell Bahkan Anak Anak Imbesil Dan Sekarang Lebih Maju Lagi Terapi Melawan Tumor Itu Sudah Dengan Terapi Stem cell Baik Baik Ya Hasil Lebih Baik Bagus Ya Mungkin 10 tahun Lagi Atau 20 tahun Lagi Mungkin Harganya Masih Bisa Lebih Lebih Mahal Lagi Bukan Bisa Lebih Murah Oh Bisa 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 TV LCD Ini Waktu Dulu Dulu Wah Mahal Mahal Setelah Sekian Lama Jadi Barang Murah Dan Kembali Ke Masalah Penuaan Dini Tadi Dokter Selain Terapi Stem cell Ada Terapi Jadi Cerita Modalitas Terapi Untuk Biar Kelihatan Tidak Tua Melawan Penuaan Anti Cing Itu Sebetulnya Banyak Pintar Pintarnya Si Dokter Tentunya Memilah Milih Mana Yang Lebih Efektif Efisien Dibiayakan Ini Pilihan Pilihannya Banyak Baik Dengan Obat Obatan Bisa Dengan Dari Golongan Antioksidan Yang Dosis Tinggi Perawatan Kulit Wajah Sendiri Dengan Beberapa Krim Kemudian Beberapa Treatment Khusus Terus Dengan Alat-alat Yang Canggih Dengan Laser Atau Kalau Memang Sudah Terlalu Shaking Terlalu Mengendor Bisa Dilakukan Operasi Dioperasi Dikencangkan Gitu Lagi Nah Sini Dioperasi Bagus Ada Ada Seseorang Yang sudah Kelihatan Rada Tua Kemudian Minta Operasi Saya Operasi Saya Tarik Jauh Jauh Kelihatan 20 tahun Lebih muda Kembali Mudah Lagi Dokter Ditarik Kulitnya Biar Kencang Lagi Begitulah Itu Proses Melawan Penuaan Baik Dan Ini Tadi Juga Sempat Disebutkan Tentang Perawatan Krim Nah Apakah Hanya Dengan Perawatan Krim Atau Produk Saja Juga Bisa Mengatasi Penuaan Dini Dokter Bisa Bisa Jadi Tergantung Mulain Kalau Sudah Umur 60 Tahun Dengan Krim Tentu Tidak Bisa Jadi Perawatan Perawatan Krim Ini Isinya Kan Nutrisi Nutrisi Yang Dipaparkan Di kulit Biar Nanti Terserap Nah Kalau Krim Krim Ini Sebetulnya Kalau Mulainya Dari Umur Umur 30 Gitu Apa 35 Itu Nanti Hasilnya Wajahnya Ketika Umur 45 50 Atau 55 Belum Terlalu Kelihatan Kerut 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 Dan Masih Kelihatan Kencang Dan Mulus Tapi Kalau Mulainya Sudah 60 Atau 55 Baru Mulai Perawatan Melawan Kerut Dan Melawan Kendor Atau Shaking Tidak Bisa Lagi Dengan Krim Krim Itu Dengan Alat Laser Treatment Dengan Teknologi Dengan Laser Beberapa Kali Laser Atau Memang Kalau Lebih Kencang Lagi Ya Bisa Dengan Operasi Treatment Dengan Alat Canggih Modalitasnya Atau Alatnya Banyak Bisa Dengan Laser Dengan Mesin RF Atau Radio Frekuensi Laser Pun Jenisnya Banyak Ada Dengan Pico Laser Laser CO2 Faksional Ada Laser Endiak Dengan Gelombang Tertentu Variasinya Sangat Banyak Dan Tentu Kembali Kepada Apa Itu Pilihan Klinik Klinik Itu Punya Mesin Laser Speknya Apa Baik Dan Tentunya Kalau Di BHT Ini Sudah Lengkap Ya Dokter Ya Lasernya Mesin Mesin Ya Sudah Lengkap Ya Dokter Kita Insya Allah Lengkap Dan Insya Allah Yang Terbaik Artinya Terbaik Gini Misalnya Anda Punya Mobil Merek Toyota Itu Katalah Mobil Itu Laser Maka Laser Itu Atau Kayak Mobil Ada Yang Power Rendah CC Mungkin Agia Kalia CC 1200 200 Pas 1500 Kemudian Ada Mobil Toyota Yang Kelas CC Sampai 3000 CC Alat Alat Laser Alat Ini Juga Seperti Itu Kalau Yang Power Tinggi Artinya CC Tinggi Atau Power Kekuatannya Tinggi Itu Untuk Treatment Jauh Lebih Memang Lebih Signifikan Hasilnya Tapi Kalau Yang Power Rendah Ya Ya Kayak Kalia Buat Naik Naik Ke Candi Suko Ya Pasti Melewat Seperti Seperti Itulah Kira-kira Tentu Dalam Hal Ini Beda Ada Perbedaan Pembiayaan Dengan Alat Dan Selawah BHT Kita Melengkapi Diri Dengan Alat Alat Yang Power Standar Medis Yang Tinggi Dengan Power Tinggi Sehingga Diharapan Bisa Memiliki Hasil Yang Lebih Signifikan Baik Berarti Di BHT Ini Sudah Ada Alat Yang Sangat Tinggi Power Berarti Sangat Efektif Dalam Mengatasi Masalah Masalah Kulit Begitu Ya Dokter Baik Juga Walaupun Mungkin Agak Sedikit Pricely Tapi Hasilnya Mungkin Lebih Efektif Dan Bisa Lebih Maksimal Tentunya Dokter Baik Saya Masih Banyak Sekali Pertanyaan Tetapi Ini Kita Lanjutkan Setelah Informasi Berikut Ini Baik Pemirsa MTA TV Juga Pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Akan Kami Lanjutkan Perbincangan Kami Setelah Informasi Berikut Ini Baik Pemirsa MTA TV Juga Pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Kembali Lagi Dalam Program SWB Edisi Sinta Sehat Indah Kulit Kita Masih Bersama Dengan BHT Dan Kembali Kami Ingatkan Bagi Pemirsa MTA TV Juga Pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Yang Ingin Bergabung Bisa Melalui Telepon Di Nomor 0271 679 3000 Atau WhatsApp Dan SMS Di Nomor 08 11 255 3000 Nah Ini Tadi Kita Membahas Tentang Penuaan Dini Dokter Penuaan Dini Tanda Tandanya Adanya Kusam Kerut Dan Kutil Dan Kegemukan Mencegahnya Dokter Dari Umur Berapa Gita Tadi Kan Ceritakan Banyak Sederet Treatment Yang Bisa Untuk Dalam Upaya Menunda Penuaan Menunda Kelihatan Tua Kalau Umurnya Pasti Tua Kelihatan Tua Nah Ini Dari Perawatan Sederhana Pakai Krim Kemudian Treatment Rutin Dengan Vestal Sama Chemical Billing Dan Obat Obat Chemical Billing Yang Sebetulnya Bermacam Macam Juga Gitu Ya Dengan Treatment Yang Doles Bisa Dengan Obat Obat Seplamen Ya Seplamen Yang Disuntikkan Atau Diminum Ya Kemudian Bisa Dengan Terapi Terapi Yang Tadi Terapi Terapi Yang Lebih Tinggi Lebih Advanced Dengan Alat Laser Dengan Alat Radio Frekuensi Sampai Kek Pembedahan Ya Ada Juga Dengan Terapi Pake Hormon Represment Terapi Atau Mengganti Kekurangan Hormonal Ya Misalnya Seorang Laki-laki Itu Kalau Sudah Di Atas 45 Terjadi Penurunan Hormon Testosteron Ya Nah Menurunan Hormon Testosteron Ini Akan Diikuti Dengan Mulai Mengendor Kulit Kemudian Kekuatan Otot Yang Mulai Berkurang Terus Kekuatan Tulang Yang Juga Mulai Menurun Ini Bisa Diterapi Dengan Disi Atau Di Apa Itu Diterapi Dengan Hormon Testosteron Untuk Apa Itu Replacement Mengganti Atas Berjadinya Penurunan Karena Penuhan Yang Perempuan Juga Bisa Dengan Hormon Replacement Terapi Ini Lebih Avant lagi Lebih Avant lagi Lebih tinggi Lagi Dengan Terapi Stemsel Dan Lebih Bagus Memang Semua Bisa Dikombinasi Terapi Ini Terapi Ini Terapi Yang Semuanya Bisa Saling Bersinergi Baik Dan Mungkin Ini Bicara Tentang Terapi Stemsel Mungkin Banyak Yang Penasaran Dokter Berapa Sih Range Harganya Oh Harganya Masih Di Angka Ratusan Juta Jadi Harganya Masih Di Angka Ratusan Juta Dan Tentunya Walaupun Dengan Harga Yang Segitu Juga Dokter Efeknya Ini Jangka Panjang Begitu Kalau Yang Masih Banyak Ini Terapi Stemsel Masih Untuk Pengubatan Misalnya Ada Yang Karena Cantunya Lemah Yang Sudah Sten Atau Sudah Daring Biar Dengan Stemsel Atau Stroke Yang Sudah Mau Ada Pincang Ada Kelumpuan Dengan Stemsel Banyak Yang Baik Berarti Kebanyakan Yang Menggunakan Terapi Stemple Ini Masih Dengan Penyakit Penyakit Yang Berat Tadi Penyakit Degeneratif Itu Pun Juga Masih Rendah Jadi Satu Belum Belum Terbangun Rasa Kepercaya Atau Trust Dengan Biaya Segini Hasilnya Masih Tanda Tanya Ada Yang Sudah Ini Usaha Berupaya Memang Semua Tindakan Pengobatan Pengobatan Itu Dalam Rangka Berupaya Bukan Menjanjikan Pasti Baik Upaya Upaya Yang Sama Pada Orang Lain Terjadi Perbaikan Diharapkan Dengan Upaya Yang Sama Anda Yang Punya Masalah Baik Seperti Yang Lain Baik Berarti Walaupun Mungkin Kita Meluarkan Budget Lebih Gitu Ya Dokter Tapi Kan Manfaat Dari Budget Itu Nanti Kan Bisa Dinikmati Bertahun Berikutnya 10 Tahun Berikutnya Nanti Masih Kelihatan Mudah Gitu Kan Senang Ya Dokter Tentunya Baik Dan Ini Mungkin Apakah Juga Stress Ini Bisa Mempengaruhi Terjadinya Penuh Anjir Dokter Stress Atau Banyak Stress Tentunya Akan Jauh Lebih Kelihatan Tua Karena Ada Hormon Stressor Yang Memang Akan Merugikan Tubuh Ya Ya Biar Memang Harus Pandai Mengelola Masalah Stress Salah Satunya Berlatih Menerima Stress Gitu Ya Kalau Sudah Terbiasa Mendapatkan Stressor Ya Biasanya Akan Terlatih Dan Lama-lama Bukan Menjadi Masalah Lagi Baik Baik Kalau Lagi Sekolah Stressor Banyak PR Wah Waktu SMP PR Segini Aja Rasanya Banyak 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 Ketika Kuliah Segini Wah Semuanya Menjadi Stressor Jadi Kenapa Proses Pendidikan Dilatih Dengan Banyak Perkerjaan Melatih Stressor Stressor Yang Perjenjangnya Sama Juga Dengan Latihan Di Militer Dilatih Ini Sehingga Kuat Menerima Stressor Yang Lebih Berat Ya Semua Orang Atau Stressor Pada Kehidupan Real Nyatanya Berarti Pintar Pintar Kita Mengelola Penyebabnya Stress Itu Ya Biar Tidak Makin Terjadi Penuaan Dini Karena Itu Bisa Ternyata Bisa Ngaruh Ke Wajah Juga Ya Stress Itu Banyak Stress Selalu Banyak Yang Tadinya Masih Ikut Orang Tuan Sendiri Punya Suami Ikut Mertua Mertuanya Ngomong Sedikit Stress Padahal Biasa Biasa Bagi Ya Begitulah Orang Kadang Level Stress Sori Juga Beda Beda Baik Baik Dan Mungkin Ini Dokter Sekarang Kan Makin Marek Minuman Kolagen Untuk Mencegah Penuaan Dini Ini Apakah Benar Kalau Pendapat Saya Kalau Tidak Begitu Jangan Jangan Digambangkan Ketika Kita Makan Kolagen Kemudian Langsung Akan Mengencangan Kulit Kita Tidak Yang Mengencangan Kulit Itu Bukan Karena Makanan Kolagen Justru Vitamin Vitamin Dari Buah Dari Sayur Itulah Yang Membangun Sistem Kolagen Kulit Kita Bukan Dari Kolagen Maka Kadang Saya Nasih Daripada Jendengan Itu Beli Bel-bel Kolagen Beli Kikil Itu Rung Kilo Sekilo Dipangan Keluarganya Happy Kikil Itu Isinya Kolagen Atau Congor Kikil Congor Itu Kayak Protein Balaganya Itu Malah Dini Mati Misalnya Beli Plamen Jumlah Jumlahnya 30 Kapsul Harganya Sudah Berapa Dibelikan Kikil Dapat Sekilo Atau Dua Kilo Makan Bersama Keluargan Semuanya Malah Bisa Menikmati Jadi Tidak Seperti Itu Tidak Seperti Analoginya Itu Nanti Analoginya Kan Ibu Menyusui Minum Susu Biar Susunya Banyak Ibu Nggak usah Diminum Ibunya Langsung Ditukok Kayak Bayi Jadi Tidak Bisa Dipikirkan Dengan Sederhana Begitu Sama Juga Ibunya Jangan Makan Pedas Nanti Anaknya Kepedasan Nggak Gitu Kalau Gitu Nanti Sapi Sapi Makan Rumput Makan Mernoh Kenapa Susunya Nggak Terasa Rumput Sudah Hal yang Berbeda Tidak Begitu Mekanisme Kerja Tubuh Itu Nggak Seperti Itu Sama Dengan Jangan Banyak Makan Gorengan Biar Nggak Jerawatan Ini Nggak Ada Hubungan Berarti Tidak Ada hubungan Nggak Ada Hubungan Dikira Ketika Makan Minyak Nanti Keluarnya Jadi Jerawat Keluar Minyak Dibuang Di Wajah Nggak Begitu Minyak Makanan Dibuang Lewat Saluran BAP Gitu Nggak Dikeluarkan Jadi Jerawat Ini Berarti Insight Pengetahuan Baru Biasanya Umumnya Kalau Banyak Makan Gorengan Nanti Bisa Menyebabkan Jerawat Gorengan Itu Apa Itu Yang Ada Pemahaman Di Gorengan Kacang Mete Pone Itu Bikin Jerawat Karena Dia Kayak Minyak Berarti Minuman Kolagen Ini Tidak Bisa Untuk Mengatasi Penuaan Dini Berarti Penuaan Dini Tentunya Bisanya Diatasi Dengan Produk Dan Juga Treatment Dokter Yang Paling Efektif Kalau Mau Sayuran Buah Buah Maka Ada Kalau Orang Suka Plesir Plesir Di Bandung Di Jawa Barat Yang Orang Sana Banyak Suka Buah Dan Sayur Mereka Kelihatan Lebih Cantik Cantik Lebih Lebih Apa Lebih Tidak Terlihat Lebih Tua Daripada Yang Gak Suka Sayur Gak Suka Buah Berarti Perbanyak Konsumsi Sayur Dan Buah Juga Gunakan Produk Yang Cocok Dengan Tubuh Gunakan Terlihat Yang Belikan Suplemen Yang Ada Kolagen Beli Jeruk Beli Buah Buah Yang Untuk Membangun Kolagen Tubuh Kolagen Kulit Kita Sebetulnya Adalah Vitamin C Vitamin C Itu Untuk Membangun Kolagen Tubuh Berarti Vitamin C Bukan Kikil Bukan Kolagen Berarti Vitamin C Ini Sangat Berperan Dalam Mengurangi Penuaan Dini Ya Dokter Kalau Treatment Untuk Menambah Vitamin C Apakah Ada Dokter Ada Vitamin C Juga Dipakai Setara Topik Kalau Ada Dipakai Diinjeksikan Dengan Dosis Tinggi Juga Ada Baik Dan Mungkin Ini Juga Timbul Pertanyaan Kalau Mengonsumsi Jeruk Vitamin C Lama Efeknya Apakah Dengan Treatment Vitamin C Juga Efeknya Jadi Lebih Cepat Atau Bagaimana Dokter Ini Beda Beda Soal Konsentrasi Kalau Kalau Masih Dalam Bentuk Alamiah Jeruk Buah Buah Ini Kan Konsentrasinya Programnya Kan Sangat Rendah Sementara Kalau Sudah Bentuk Obat Sudah Bentuk Konsentrasi Yang Jauh Lebih Tinggi Ini Beda Keperumpukan Atau Beda Karakter Kalau Buah Asal Tiap Hari Minimal Tiap Hari Terpapar Atau Kemasukan Vitamin C Baik Berarti Daripada Mengonsumsi 1 kilo Jeruk Sekali Makan Lebih Baik Treatment Vitamin C Saja Dokter Beda Beda Harga Beda Juga Berbeda Dokter Tentunya Baik Baik Dan Ini Mungkin Yang Terakhir Dokter Kalau Sudah Terlanjur Mengalami Penuaan Dini Cara Mengatasinya Ini Bagaimana Tadi Kalau Saya Ceritakan Kalau Masih Umur Di Bawah 30 Tahun 30 Sampai 40 Tahun Ini Masih Cukup Dengan Krim Krim Treatment Facial Chemical Peeling Tapi Kalau Sudah 60 Ya Tidak Bisa Lagi Terapi Dengan Alat Alat Dengan Operasi Dan Baik Baik Nah Mungkin Ini Ada Yang Ingin Disampaikan Dokter Kepada Pemirsa Juga Pendengar Yang Mungkin Menyimak Silahkan Jadi Mau Melawan Penuaan Dini Atau Tidak Itu Pilihan Jadi Pilihan Juga Kalau Pilihan Juga Tergantung Kondisi Finansial Juga Terus Dayan Rimone Dirinya Pasangannya Kalau Pasangannya Mungkin Kita Ayo Tama Duit Perawatan Biati Ya Bagus Ini Kan Terima Rasa Sing Sing Duit Di Infake Malah Di Pahala Iyo Pule Jadi Ini Pilihan Yang Punya Berlebih Tentunya Bisa Belanja Hal Yang Tersier Yang Tidak Berlebih Untuk Nyukupi Butuhan Pokok Aja Kerepotan Ini Ini Soal Perawatan Melawan Penuaan Itu Pilihan Pilihan Dan Disesuaikan Dengan Tentunya Finansial Masing-masing Tinggal Mau Skala Prioritasnya Apa Tetapi Secara Keilmuan Medis Untuk Melawan Penuaan Atau ilmunya Itu Namanya Anti-aging Atau Menunda Penampilan Terlihat Tua Itu Sudah Sangat Maju Sudah Sangat Bisa Memberikan Haksil Yang Signifikan Baik 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 Dan Ini Berarti Mengatasi Penuaan Dini Adalah Mungkin Kebutuhan Setiap Orang Tetapi Kembali Lagi Kepada Diri Orang Orang Itu Juga Ya Dokter Bagaimana Skala Prioritasnya Bagaimana Kebutuhannya Dan Bagaimana Finansialnya Ini Berarti Kalau Mau Treatment Tentang Mengatasi Penuaan Dini Langsung Saja Ke BHT Begitu Ya Dokter Ada Di Belakang Paragon Hotel Sekarang Pindah Dulu Di Jalan Selah Meriati Sekarang Pindah Kedepan Hotel Paragon Berarti Langsung Saja Kedepan Hotel Paragon Dan Itu Cuman Satu Ya Dokter Ya Cuman Disitu Ya Baru Buat Disitu Satu Langsung Saja Ke Solo Kedepan Hotel Paragon Keklinik BHT Yang Gedungnya Megah Cantik Itu Langsung Kerehatan Dari Jalan Raya Begitu Ya Baik Dokter Ini Terima Kasih Untuk Informasinya Hari Ini Memberikan Pengetahuan Pengetahuan Dan Insight Baru Untuk Saya Juga Pemirsa Juga Pendengar Yang Mungkin Menyimak Hari Ini Terima Kasih Sehat Selalu Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemirsa MTA TV Juga Pendengar Persada FM Dimanapun Anda Berada Usai Sudah Berjumpaan Kita Dalam Program SWB Saatnya Wanita Berbicara Edisi Sinta Sehat Alami Kulit Kita Bersama Dengan BHT Saya Amalia Atina Mengucapkan Mohon undur Diri Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh